Assalamualaikum Hai Pemperti Lovers semoga dalam keadaan terbaik ya jumpa lagi di channel Pemperti Asyik channel yang menjikan informasi seputar Pemperti yang asyik dan menarik di video kali ini saya akan berbagi informasi cara pengerjaan pengecoran lantai dart yang lebih irit dan cepat dengan alat bantu yang disebut dengan lift chore disimak sampai tuntas ya Oke Pemperti Lovers ini adalah rumah yang akan dilakukan pengecoran untuk dak lantai 2 dan ini sudah disiapkan tinggal dilakukan pengecoran ya Pemperti Lovers luas area yang akan didak kurang lebih sekitar 35 meter persegi nah bagian dari persiapan untuk pemasangan alat lift chore ini ini seperti Pemperti Lovers lihat ya ada pipa paralon untuk menyalurkan adukan pengecoran ya dan pipa paralon ini juga panjangnya bisa menyesuaikan loh jadi kalau area yang mau dicor itu memanjang bisa disediakan dua atau tiga paralon yang nanti disambung itu juga ada alat penyangganya nah nah ini yang akan dipasang itu penyangga di tiang penyangga yang sekaligus berfungsi itu tadi ketinggiannya pun juga bisa di setel sesuai kebutuhan jadi kalau mau ngedat lantai tiga ya berarti tingginya nanti bisa ditambah jadi ketinggian dia alat lift chore ini bisa untuk mengerjakan pengecoran untuk bangunan sampai lantai tiga atau bahkan sampai lantai lima informasinya begitu jadi ya bisa untuk ketinggian hingga kira-kira 15 sampai 20 meter ya Pemperti Lovers ya lumayan tinggi juga ngeri kalau lihat pemasangannya ini ngeri nih tanpa alat pengaman ya Nah untuk memberikan pengamanan ini yang penyangga ini diikatkan juga ke eh apa tiang penyangga lagi ya nah ini adalah corong untuk menyalurkan dari bak pengangkut ke pipa paralonnya karena pipa paralonnya ini dua disambung ini dipasang alat penyangga juga nah sebetulnya untuk adukannya ini pakai molen yang biasa nah kalau ini mesin diesel yang dia berfungsi ini ada tuasnya berfungsi untuk mengontrol bak pengangkut coran tadi ya dia disambungkan katrol ke piang penyangga itu ya ini udah pemasangan bautnya dan ini siap tidak digunakan alatnya nah kalau sudah siap ini kemudian lifchor ini dites dulu bak angkutnya apakah berfungsi secara normal dan kalau sudah berfungsi ini pengerjaan sudah bisa dimulai diakukan ya pengerjaan pertama tentu adalah memasukkan material ke molen untuk adukan cor dan biasanya komposisinya untuk satu molen ini satu kali pengadukan ini ukurannya adalah satu saksemen berbandingannya dengan 4 ember batu koral kemudian kasirnya 6 ember dan tambah air secukupnya kalau sudah adonannya cukup ini kemudian adonan cor ini dituangkan ke bak pengangkut ya dan nanti bak ini ditarik ke atas menggunakan tuas mesin diesel ini oh ya informasinya untuk bak pengangkut adukan ini juga dia punya kapasitas yang berbeda-beda ya tergantung pembuatannya nah bak pengangkut coran ini dia dikendalikan oleh mesin diesel ini dia ada tuasnya dua tongkat tuas untuk mengatur menaikkan bak ini kemudian juga memindahkan ke corong yang diatas itu ya Nah untuk mesin diesel ini dia juga untuk apa namanya eh sistem starting sistemnya dengan cara diengkol ya seperti halnya mesin diesel ada umumnya nah murti lovers penggunaan lift cor ini tentu bisa jadi pilihan yang menarik dan terbaik ya untuk pengerjaan cor dak lantai agar lebih efisien dari sisi waktu dan lebih irit juga dari sisi biaya sebagai perbandingan saja untuk pengecoran lantai dak dengan luasan seperti bangunan ini yaitu kurang lebih seluas 35 meter persegi jika menggunakan cara konvensional dengan tenaga manusia maka kira-kira akan membutuhkan tenaga sekitar 20-30 orang dengan perkiraan waktu menghabiskan waktu sekitar hampir setengah hari ya lima sampai enam jam ya Nah sedangkan kalau pakai licor ini estimasi waktunya hanya sekitar satu setengah sampai dua jam saja jauh selisihnya ya dengan pengerjaan tenaga manusia dan karena ini memang dia masih semi manual tetap membutuhkan tenaga manusia saja tetap membutuhkan tenaga manusia khususnya untuk mengangkut material untuk adukannya ya masukkan material ke molen itu nah itu membutuhkan tetap membutuhkan tenaga manusia untuk sekitar enam sampai tujuh orang tentu saja biaya pengocoran ini dengan dengan alat lift cor itu biaya sewanya sekitar sekitar 40.000 per meter persegi dia jadi dia ini hitungannya per meter persegi nah tentu saja di tiap daerah bisa berbeda-beda ya purtroopers baik dari sisi besaran tarif jasanya maupun juga ukurannya ada yang menggunakan hitungan meter kubik ya seperti halnya hitungan untuk mobil molen tapi untuk yang pengerjaan dak ini di video ini dia si penyewaan lift cor ini dia menggunakan hitungan 40.000 per meter persegi ini kalau ditutup tentu lumayan ya purtroopers di sini bayangkan kalau menggunakan tenaga manusia itu butuh sekitar 20 sampai 30 orang belum lagi nanti harus bikin tangga untuk orangnya ya jadi tentu habis banyak biaya dan waktu juga lebih lama nah selain bisa menjadi solusi untuk menghemat waktu dan biaya pilihan penggunaan lift cor ini juga tepat untuk lokasi pembangunan yang tidak bisa diakses oleh mobil molen ya purtroopers jadi jika pembangunan gedung tingkat itu lokasinya sulit diakses oleh mobil molen padahal bangunannya tinggi misalkan tiga atau empat antai maka lift cor ini dia bisa dipilihan terbaik kenapa karena alatnya yang simple kecil dia bisa diangkut oleh mobil pickup sekalipun jadi ini penggunaan lift cor ini pilihan sekarang ini trennya juga banyak saya kira di beberapa tempat sudah mulai banyak menggunakan alat lift cor ini untuk dak rumah tingkat atau pembangunan bertingkat nah kalau area luasannya sudah dilakukan pengecoran ini tinggal dirapikan ya tinggal di ratakan dan ini kemudian pekerjaan sudah bisa selesai dilaksanakan nah purtroopers itu dia informasi singkat terkait dengan teknik pengecoran dak lantai dengan menggunakan alat bantu lift cor ya semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan menjadi informasi menarik untuk purtroopers diaman pun berada terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!